Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa salli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 diri. Jemaah sekalian milahkan Allah subhanahu wa ta'ala, ada tiga poin yang mungkin akan menjadi tema atau pembahasan kita pada kesempatan kali ini terkait dengan fikih perbaikan diri. Yang pertama adalah memulai perbaikan diri, kemudian yang kedua ilmu, yang ketiga adalah amal. Nah, jemaah sekalian berikan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak semua kita itu memiliki atau kita ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada di antara kita yang memiliki latar belakang yang dari semenjak kecil itu sudah banyak berinteraksi dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dan Rasulullah SAW ajarkan lahir dari orang tua dan lahir dari keluarga yang sudah dekat dengan sunnah Rasulullah SAW. Dari semenjak kecil sudah dididik dengan dekat dengan masjid, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan majlis ilmu dan seterusnya. Dan itu adalah satu karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada sebagian dari kita atau di antara kita. Dan ketika kita dilahirkan dari keluarga muslim itu adalah satu karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tidak semua kita itu mendapatkan karunia yang sedemikian itu. Ada di antara kita yang baru mengenal agama Allah subhanahu wa ta'ala ketika usia sudah dewasa. Ada di antara kita yang sudah tahu mana perkara yang baik, mana perkara yang sunnah, mana perkara yang tidak termasuk dalam kategori sunnah, mana perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, dan mana perkara yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, bagaimana bersikap terhadap satu perkara, itu baru mengenalnya ketika memang sudah memiliki keluarga, ada yang mengenalnya di usia 25 tahun, ada yang mengenal usianya di usia 40 tahun, 50 tahun, dan seterusnya. Meskipun tidak memiliki masa lalu kelam, tetapi perbaikan hidup itu atau mengenal bagaimana cara hidup yang lebih baik atau ingin hidup yang lebih baik itu dimulai di saat usia sudah dewasa. Nah, ada kalanya juga di antara umat Islam atau di antara kita, itu yang pernah memiliki masa lampau yang kelam. Maka selayaknya kita, masa lalu kita atau masa lampau kita itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk melakukan perbaikan diri. Karena sesungguhnya kita tahu bahwa di antara orang-orang yang terbaik, yang bersama dengan Rasulullah SAW, mereka adalah orang memiliki masa lalu yang kelam. Kita mengenal sahabat Umar ibn Khattab r.a anhu, beliau adalah orang yang paling tegas ketika bersama dengan Rasulullah SAW membela kebenaran. Beliau adalah orang yang sangat tegas, beliau adalah sosok yang begitu menunjukkan keberanian beliau ketika itu berhubungan dengan kebenaran dan berhubungan dengan kebenaran. Pembelaan terhadap Rasulullah SAW. Namun beliau juga memiliki masa lalu yang kelam ketika beliau termasuk orang yang menentang dakwah Rasulullah SAW. Di masa awal Rasulullah SAW mengenalkan agama Islam. Nah, jemaah sekali yang melakukan Allah SWT, ketika kita memiliki masa lampau yang itu memang tidak sebaik yang kita bayangkan atau kita memiliki masa lalu yang penuh dengan sesuatu yang kelam, maka kita ingin melakukan perbaikan diri, kita ingin hijrah, kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, bukan hanya diri kita tetapi juga keluarga kita, anak kita, keturunan kita. Maka ada beberapa hal yang perlu menjadi tahapan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita, sehingga harapannya adalah kita bisa melakukan perbaikan itu adalah perbaikan yang menuju sasaran, tepat sasaran. Sebagaimana ada satu doa yang sangat indah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Ali RA. Allah SWT. Allahumma inni as'aluka al-huda was-sadat atau Allahumma dini was-sadidni Ya Allah, aku minta kepadamu al-huda was-sadat Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk darimu ya Allah was-sadat adalah ketetapan, ketepatan jadi as-sadat itu kalau secara bahasa ketika seseorang memanah kemudian tepat pada sasaran itu ada yang namakan as-sadat or as-sidat nah, antara petunjuk dengan ketepatan itu adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk kita padukan ketika kita ingin memperbaiki diri kita ingin hijrah, kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik baik keluarga kita, diri kita, anak kita, dan keturunan kita selainnya bukan hanya keinginan kita bukan hanya tahu tetapi juga kita perlu bahwa ketika melakukan perbaikan itu sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala gariskan dan Rasulullah s.a.w. cantuhkan sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik nah, jemaah sekali bukan Allah subhanahu wa ta'ala paling tidak ada tiga tahapan yang sangat penting yang menjadi perhatian kita ketika kita akan melakukan perbaikan yang pertama adalah tahapan evaluasi diri nah, kita tahu bahwa sudah menjadi sunnatullah atau ketetapan yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi semua manusia itu antara melakukan kesalahan dan dosa maka kita perlu melakukan evaluasi diri sejauh mana kesalahan sejauh mana perbuatan buruk yang pernah kita lakukan sehingga kita perlu melakukan perbaikan dan dalam hal ini agar kita tidak putus asa kita perlu melihat bahwa salah dan dosa atau salah itu adalah satu tabiat yang melekat dengan diri manusia jadi perlu kita bedakan antara salah dan dosa kalau orang melakukan satu kesalahan belum tentu dosa tetapi ketika seorang melakukan satu perbuatan yang dosa sudah pasti perbuatan itu adalah salah kita bisa belajar dari apa yang terjadi pada Nabi Allah Adam alaihi salam seorang Nabi seorang manusia pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kemudian di dalam surah Al-Baqarah Allah menegaskan bahwa pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Adam Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu kepada Adam tentang nama-nama yang ada pada waktu itu atau mengajarkan nama-nama semua nama-nama kepada Adam nah kemudian setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan Adam mengajarkan kepada Adam nama-nama itu yang disebutkan dalam Al-Asma dalam surah Al-Baqarah itu kemudian Allah perintahkan kepada para malaikat untuk menyebutkan nama-nama yang ada dan para malaikat itu tidak bisa menyebutkan nama lalu Allah perintahkan kepada Adam untuk menyebutkan nama dan Allah berikan kemudahan bagi Adam lalu setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan para malaikat untuk sujud bersama dengan makhluk yang lain diantara para jin untuk sujud dan kemudian para malaikat sujud Adam jin dari kalangan jin atau iblis tidak berkenan untuk sujud dia melanggar ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala dia membangkang perintah Allah subhanahu wa ta'ala setelah itu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tempatkan Adam di surga tapi ada satu warring satu peringatan satu pesan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Adam jadi surga dengan segala kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Adam tetapi masih ada satu hal penting yang Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam hal ini adalah ada satu pohon terlarang yang tidak boleh Adam dekati nah terkait dengan iblis ketika dia setelah melakukan pembangkangan terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala usir namun disini iblis berupaya untuk melakukan diplomasi dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar usianya ditangguhkan atau usianya diberikan diperpanjang diberikan usia yang panjang ya Allah berikanlah saya usia sampai saya di mana hari kebangkitan atau sampai hari kiamat dan itu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan bisa yang sama Allah subhanahu wa ta'ala berikan izin kepada iblis untuk menggoda Adam nah inilah kemudian peristiwa yang sangat penting dalam catatan sejarah umat manusia bahwa iblis datang mendatangi Adam dan membujuk Adam untuk mengkonsumsi untuk memakan buah terlarang itu bahkan dalam godaannya adalah iblis mengatakan manahakuma rabbukuma anhathi syajara illa antakuna malakaini autakuna minal khalidin iblis wahai Adam dan Hawa jadi iblis mengatakan kepada Adam dan istrinya tidaklah Allah berlarang kalian berdua mendekati pohon ini supaya kalian ini tidak seperti malaikat itu dan tidak pula kalian kekal di surga ini jadi inilah yang kemudian digunakan oleh iblis sebagai pintu masuk untuk menggoda Adam dan Adam pun kemudian tergoda mengkonsumsi buah itu sehingga berlakulah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala ia harus dihusir atau Allah usir dia dari surga kemudian terjadilah mulailah kehidupan yang ada di alam semesta ini nah pelajaran berharga yang bisa kita ambil jamaah sekalian Allah subhanahu wa ta'ala dari peristiwa penting ini yang kemudian oleh Allah diulang-ulang berkali-kali di dalam Al-Quran agar kita mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut Adam sosok manusia yang terpilih sebagai manusia kemudian Allah mengajarkan Al-Asma kepadanya manusia yang pilih pernah menempati surga tapi kemudian ternyata melakukan kesalahan dia melanggar ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidak mengkonsumsi buah itu bahkan tidak mendekati itu tetapi kemudian Adam melanggar ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala itu Adam seorang Nabi tapi kemudian pernah melakukan satu pelanggaran yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan begitu juga kalau kita baca sejarah Rasulullah s.a.w Rasulullah s.a.w sosok yang maksum sosok yang Allah subhanahu wa ta'ala bersihkan dari dosa lindungi dari dosa kalau kita baca dari sejarah hidup Rasulullah s.a.w pernah berbagai kali melakukan kesalahan dan tidak semua kesalahan itu kemudian bermakna dosa kita ingat surah Abasa ketika Allah s.a.w mengatakan Abasa wa ta'walla anja'ahu al-a'ma bermuka masam dan berpaling ketika ada seorang laki-laki buta datang kepadanya surah ini menjelaskan tentang bagaimana ketika itu Rasulullah s.a.w sedang berda'wah di hadapan para pemuka Quraish kalangan elit orang-orang kaya orang-orang terpandang dari masyarakat Quraish pada waktu itu kemudian datang Abdullah ibn Ummi Maktum meminta penjelasan tentang apa yang Allah s.a.w turunkan kepada Rasulullah s.a.w minta penjelasan tentang Islam tapi kemudian sikap yang muncul dari Rasulullah s.a.w disebutkan dalam ayat ini adalah Abasa wa ta'walla bersikap bermuka masam dan berpaling nah Rasulullah s.a.w melakukan satu kesalahan dalam hal ini kemudian langsung ditegur oleh Allah s.w begitu juga misalnya ketika terkait dengan apa yang harus kebijakan apa yang harus diambil oleh Rasulullah s.a.w terkait dengan tawanan perang Badr Omar ibn Khattab memberikan penawaran atau memberikan usul bahwa mereka semuanya dihukumati pada tawanan perang itu sementara Abu Bakar itu memberikan penawaran agar mereka itu dimintai tebusan sedangkan yang tidak mampu memberikan tebusan mengajarkan membaca dan menulis nah ternyata Rasulullah s.a.w kemudian condong dan cenderung dengan pandangan yang disampaikan oleh Abu Bakar lalu kemudian setelah keputusan kebijakan diambil Allah s.w.t juga memberikan teguran kepada Rasulullah s.a.w apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini sosok Nabi itu bisa melakukan satu kesalahan walaupun kita tidak mengatakan itu sebagai dosa walaupun kita tidak mengatakan itu sebagai dosa karena salah melakukan satu kesalahan sikap yang salah atau kurang tepat dalam melakukan sesuatu itu bisa saja terjadi pada manusia sosok Nabi manusia yang terpilih yang sudah Allah wibaskan dari dosa ampuni dosa yang akan datang dan telah masa lampau itu saja masih berpeluang untuk melakukan satu kesalahan apalagi diri kita siapapun kita setinggi apapun latar belakang pendidikan kita seberapa banyak hadis yang sudah kita hafalkan atau Al-Quran semuanya sudah kita hafalkan tapi kita masih punya peluang untuk melakukan satu kesalahan apalagi kita yang tidak termasuk dalam kalangan para Nabi dan para Rasul berpotensi juga melakukan satu dosa nah ini perlu menjadi kesadaran bagi kita maka ketika Allah s.w.t menetapkan syariat ini bagi umatnya karena umat bagi manusia yang manusia itu potensi salah dan potensi dosa maka di dalam syariat ini Allah s.w.t akomodir Allah s.w.t berikan exit jalan keluar ketika seseorang itu melakukan satu kesalahan nah maka persoalannya bukanlah kemudian seorang itu memiliki masa lampau yang kelam ketika seseorang itu memiliki kesalahan di masa lampau karena sesungguhnya Allah juga menegaskan bahwa orang-orang yang bertakwa orang-orang yang disifati dengan sebagai orang-orang al-muttaqin itu orang-orang yang bertakwa itu wa'iddat il-muttaqin yang surga itu Allah siapkan untuk orang yang bertakwa itu diantara sifat atau diantara indikator orang yang bertakwa itu adalah alladzina idha fa'alu fahishatan apabila orang itu melakukan satu kesalahan atau melakukan fahishah bahkan fahishah bahkan kecenderungan kata fahishah dalam Al-Quran itu seringkali diidentikan dengan perbuatan yang berhubungan dengan kehormatan zina dan sejenisnya awzalamu anfusahum atau menzalimi diri mereka dan semua jenis dosa itu adalah kezaliman awzalamu anfusahum menzalimi diri mereka zakarullah ingat Allah fastagfaru li zurubihim lalu mereka mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa mayyaghfiru dhunuba illallah dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah walam yusirru ala anufus walam yusirru ala mafa'alu dan mereka tidak terus larut dalam apa yang mereka lakukan nah ketika kita ingin hijrah ketika ingin memperbaiki diri kita ketika kita ingin keluarga kita diri kita sahabat kita lingkungan kita itu menjadi baik maka kita lakukan adalah evaluasi diri evaluasi diri ini atau perbaikan diri tahapan evaluasi ini adalah apa yang keburukan-keburukan yang kita lakukan itu kita evaluasi sejauh mana kita terjebak dalam keburukan sejauh mana kita melakukan kesalahan yang selama ini dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada beberapa contoh yang ayat maupun hadith yang terkait dengan evaluasi diri dan perbaikan diri ini Rasulullah s.a.w. sebagai sosok yang maksum sosok yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih yang sudah Allah jamin surga itu dalam salah satu hadisnya dalam hadis disampaikan oleh Abu Hurairah r.a bila mengatakan saya mendengar Rasulullah s.a.w. mengatakan demi Allah saya beristighfar dan mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam sehari dalam sehari ini artinya siang dan malam lebih dari 70 kali jadi kalau kemudian Rasulullah s.a.w. menyebutkan disini la astaghfirullah mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa atubu ilaih dan bertawbad kepadanya maka ketika kita melakukan istighfar kita bertawbad melakukan evaluasi diri atas apa yang sudah kita lakukan perbaikan diri maka bukan hanya sekedar lisan ini mengatakan astaghfirullah astaghfirullah sebanyak 70 kali atau lebih tetapi juga diiringi dengan at-tawbah at-tubu ilaih kembali maka istighfar ini diiringi dengan penyesalan istighfar ini diiringi dengan upaya semangat untuk tidak mengulangi apa yang sudah dia lakukan dan istighfar ini juga diiringi dengan semangat untuk perbaikan diri karena ini adalah bagian dari sunnah rasulullah dan ini berlaku bagi siapapun bagi mereka ketika ingin melakukan perbaikan diri menjadi pribadi yang lebih baik baik dia pada masa lampaunya sofahat min hayatihi lembaran-lembaran masa lampau dia itu baik itu berisi kebaikan banyak kebaikannya lebih dominan daripada keburukan maupun bagi mereka yang sofahat min hayatihi bahwa lembaran-lembarahan dari kehidupan dia dari masa lampau itu keburukannya lebih banyak ini berlaku bagi siapapun juga efalasi diri istighfar dan taubat kepada Allah SWT maka sesungguhnya pada istighfar dan taubat itu banyak fadilah banyak alasan kenapa kita untuk senantiasa beristighfar baik ketika kita akan hijrah menuju menjadi lebih baik atau baik mereka yang memiliki masa lampau kelam maupun mereka yang tidak memikirkan memiliki masa lampau kelam karena satu yang sudah pasti bahwa semua kita itu pernah melakukan kesalahan dan kita itu tidak lepas dari salah dan dosa diantara alasan kenapa kita perlu melakukan efalasi diantaranya tadi adalah itu adalah sunnah Rasulullah SAW maka salahnya kita malu pada Rasulullah SAW bahwa beliau saja yang sudah diampuni dosanya itu istighfar lebih dari 70 kali bahkan pada riwayat yang lain itu adalah mi'atamara dari riwayat muslim bahwa mi'atamara seratus kali bukan hanya sekedar istighfar dilafatkan saja mohon ampun saja tetapi astaghfirullaha wa'atubu ilaih mohon ampun kepada Allah SWT dan wa'atubu ilaih kembali taubat kepada Allah SWT kemudian yang kedua dan memang istighfar efalasi diri mohon ampun kepada Allah memperbaiki diri untuk bangkit ketika kita setelah terpuruk setelah kita melakukan satu keburukan atau kita memang sebelumnya adalah kita tidak pernah melakukan satu keburukan apapun sebenarnya misalnya ada alasannya karena ini adalah perintah Allah Allah SWT mengatakan wa'atubu ilaih jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun dan bertawbatlah kalian semuanya kepada Allah SWT wa'atubu ilaih jami'an ayyuhal mu'minun ayyuhal mu'minun wahai orang-orang yang beriman jadi selama diri kita itu merasa atau kita ada detak iman di dalam diri kita maka kita termasuk orang yang dipanggil oleh Allah SWT wa'atubu ilaih jami'an ayyuhal mu'minun bertawbatlah kamu kepada Allah kalian kepada Allah SWT semuanya wa'atubu ilaih orang-orang yang beriman la'allakum tuflihun agar kalian tuflih agar kalian mendapatkan kemenangan dan kemenangan yang dimaksud oleh Allah SWT itu bukan hanya kemenangan duniawi saja tetapi adalah sebenar-benar atau sejati dari kemenangan itu adalah ketik al-falah itu yang sejati adalah dukulul jannah masuk surganya Allah SWT kemudian pada surah dan ayat yang lain Allah SWT dalam surah Tahrim ayat 8 Allah SWT mengatakan begini wahai orang-orang yang beriman tawbatlah kamu kepada Allah dengan sebaik-baik tawbat dengan sebaik-baik tawbat dengan tawbat yang sebenarnya ini berlaku bagi orang yang beriman baik mereka yang memiliki masa lampau yang kelam yang dia lalui sebelumnya ada perah menjadi pemainum khom menjadi pezina sebagai pencuri sebagai orang koruptor sebagai lembaran-lembaran kelam dari masa lampau mereka yang suka menfitnah orang lain suka ghibah dan segala macam jenis semua jenis keburukan pernah dia lakukan termasuk orang yang dipanggil oleh Allah SWT baik ataupun mereka yang senantiasa selama ini berhubungan dekat dengan kitab Allah dekat dengan sunnah Rasulullah dekat dengan para ulama yang hari-harinya penuh dengan hari-harinya diisi dengan kedekatan kepada Allah SWT semuanya orang-orang yang beriman baik mereka memiliki masalah lampau kelam ataukah tidak semuanya harus senantiasa melakukan perbaikan diri karena hari yang akan datang itu jauh lebih baik karena itu adalah yang beruntung ya ayuhallathina amanu tubuh illallahi tawbatan nasuhah bertawbatlah kamu kepada Allah SWT kembali kepada Allah SWT tawbatan nasuhah dengan sebaik-baik tawbat dengan tawbat yang hakiki itu alas yang dua karena ini perintah Allah SWT kemudian alas berikutnya kenapa kita perlu melakukan evaluasi dan perbaikan diri dengan tawbat kepada Allah SWT karena tawbat beristighfar monampun kepada Allah SWT itu 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 satu fadilah yang sangat besar diantaranya adalah karena tawbat itu adalah salah satu pintu menuju surga karena tawbat kepada Allah SWT itu adalah salah satu pintu menuju surga sebagaimana kelanjutan dari ayat yang kita sebutkan tadi Allah SWT mengatakan kemudian setelah ayat ini Allah mengatakan mengampuni dosa kalian mengampuni kesalahan kalian mengampuni keburukan yang pernah kalian lakukan memasukkan kalian memasukkan kalian ke dalam surganya yang mengalir sungai-sungai di bawahnya pada hari di mana Allah tidak menghinakan para nabi nabi dan orang-orang yang beriman mereka bercahaya di hadapan mereka dan kanan mereka mereka mengatakan ya Allah sempurnakanlah tambahkanlah kepada kami cahaya kami dan ampunilah dosa kami sesungguhnya yang kau maha kuasa nah jemaah sekali mengatakan Allah SWT jadi taubat perbaikan diri dan istighfar itu adalah salah satu pintu menuju surga maka inilah yang kemudian menjadi alasan paling kuat bagi kita ketika kita melakukan perbaikan diri ketika kita ingin hijrah kepada Allah SWT dan Rasulnya maka kita bertaubat karena ini adalah salah satu pintu menuju surga dan kita tidak tahu dari sekian amal yang kita lakukan mulai dari solat puasa zakat haji umrah dan semua amalan-amalan yang kita lakukan kita tidak tahu bahwa mana yang kemudian diantara sekian amal itu menjadi sebab Allah merahmati kita dan masukkan kita dalam surga oleh karena itu pada prinsipnya bagi seorang muslim tidaklah boleh kita menyepelekan satu kebaikan meskipun itu sederhana tidak boleh merendahkan satu kebaikan meskipun itu sangat sederhana dan sangat kecil dalam pandangan manusia dan penilaian manusia meskipun itu hanya sekedar engkau senyum kepada saudaramu meskipun itu hanya sekedar bahkan dalam hadis selamatkan dirimu dari api nerak meskipun hanya dengan setengah biji kurma jadi ketika kita ada satu kurma kemudian kita dapatkan kemudian kita belah satu kita makan kemudian satu kita berikan kepada saudara kita kita tidak tahu bahwa ternyata amal inilah yang kemudian menjadi sebab Allah merahmati kita karena justru karena kita tidak menganggap bahwa itu sebagai satu kebaikan yang sangat besar karena kemudian kita tidak ada motivasi duniawi sama sekali ketika kita ingin memberikan hal itu kepada orang lain kepada sahabat kita kepada manusia maka kemudian itu yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka jangan sampai kemudian kita meremehkan satu amal kebaikan sekecil apapun sederhana apapun maka termasuk adalah taubat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala janganlah kemudian kita mentang-mentang kita tidak pernah melakukan dosa besar dalam pandangan kita yang sepengetahuan kita tapi kan kita juga tidak tahu bagaimana isi lembaran kehidupan kita di sisi yang Allah subhanahu wa ta'ala catat yang Allah subhanahu wa ta'ala rekodnya seperti apa maka kemudian janganlah kemudian penilaian kita terhadap diri kita bahwa kita ini dekat dengan sunnah atau dekat dengan majlis ilmu atau dekat dengan agama Allah kemudian menghalangi kita menjadikan alasan bagi kita pembenaran lah kalau kemudian kita katakan untuk tidak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidak istighfar karena kita tidak tahu apa isi lembaran amal kita bisa jadi kita melakukan satu dosa besar tanpa kita sadari bisa jadi kita melakukan satu amalan yang sangat berbahaya bagi masa depan kita di akhirat tapi kita tidak sadari maka kita bertaubat kepada Allah dan mudah-mudahan dan kita tidak tahu bahwa sebab taubat itulah yang kemudian mengantarkan kita dalam surga kemudian alasan berikutnya adalah sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Nuh bahwa istighfar bahwa bertaubat kepada Allah melakukan evaluasi diri perbaikan diri menyesal atas segala apa yang kita lakukan keburukan yang pernah kita lakukan kemudian semangat kita untuk menjadi lebih baik ke depannya itu juga memiliki manfaat-manfaat duniawi sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan mohon ampunlah kepada Rabb kalian karena sesungguhnya dia maaf pengampun yang kemudian ketika engkau istighfar nisaya Allah akan turunkan air dari langit akan turunkan hujan dari langit lalu kemudian Allah akan datangkan harta akan berikan kalian keturunan lalu kemudian Allah bukakan Allah tumbuhkan bagi kalian kebun-kebun taman-taman kemudian Allah subhanahu wa ta'ala alirkan sungai-sungai jadi ternyata jemaah sekali maka Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita istighfar mohon ampun kepada Allah kita ingin menjadi lebih baik belum menjadi belum memulai amal-amal yang banyak dalam kebaikan itu kita ingin menjadi lebih hijrah kepada Allah kita mulai dengan taubat kita mulai dengan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ternyata itu menjadi sebab kemudahan kita di masa yang akan datang karena istighfar itu juga memiliki fadilah dan manfaat kebaikan di dunia diantaranya adalah kebaikan-kebaikan yang Allah sebutkan Allah santa turunkan air dari langit turunkan hujan apabila terjadi kekeringan di satu wilayah tumbuhan-tumbuhan mati kemudian juga tanah-tanah tidak bisa ditanami sekian lama hujan berhenti dari langit maka salah satu solusinya adalah salah satu asbab yang bisa diambil dilakukan oleh seorang muslim adalah istighfar bertaubat kepada Allah s.w.t bagi mereka yang jodohnya tidak segera datang sekian lama dia mengalami sekian kali dia melamar seseorang sekian kali dia berusaha untuk mendapatkan jodohnya ternyata gagal maka berbanyalah istighfar ketika seseorang sekian lama sudah menikah kemudian dia tidak memiliki keturunan maka berbanyalah istighfar karena Allah s.w.t mengatakan dan Allah akan datangkan harta dan Allah datangkan keturunan kenapa yang jodoh juga masuk karena tidaklah mungkin seseorang itu memiliki keturunan secara umum sebagai sunnah yang berlaku kecuali dia sudah memiliki pendamping hidup yang laki-laki memiliki suami yang laki-laki memiliki istri dan yang perempuan memiliki suami ini adalah bagian dari tahapan kita mohon ampun kepada Allah s.w.t beristighfar sehingga ketika kita akan melakukan satu perbaikan diri kita mulai dengan menyesali mengetahui apa yang sudah kita lampaui dalam hidup ini nah tahapan berikutnya adalah diantara tahapan ketika kita akan melakukan perbaikan diri setelah kita istighfar mohon ampun kepada Allah s.w.t karena juga istighfar kepada Allah s.w.t itu bagian dari apa yang Allah s.w.t ridai ada satu ungkapan yang sangat indah yang disampaikan oleh Syihabdur Rahman As-Sadi dalam tafsir tafsir Kalimin Rahman bilang bahasan satu kebaikan itu adalah jazau'l-hasana al-hasanatu ba'daha balasan satu kebaikan itu adalah kebaikan berikutnya ketika kita ingin perbaikan diri maka mulailah dengan satu kebaikan maka kebaikan yang dilakukan ini akan menarik kebaikan berikutnya dan ikutilah satu keburukan itu kalau kita sudah melakukan satu keburukan kita ingin melakukan perbaikan jangan sampai kemudian keburukan yang kita lakukan itu kemudian berlanjut melahirkan keburukan berikutnya maka cut potong keburukan yang sudah kita lakukan itu dengan segera melakukan kebaikan karena dengan kebaikan itu dia akan menjadi penyeimbang paling tidak disisinya akan menjadi penghapus dan bergaulah dengan manusia itu dengan cara yang baik seringkali kadangkala di dalam pikiran kita ketika kita mau istighfar monampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita melihat bahwa seakan-akan ketika kita itu istighfar itu karena atau alasannya adalah karena kita punya salah dan dosa perlu kita ketahui juga bahwa selain istighfar itu perintah Allah Allah subhanahu wa ta'ala sangat senang ketika hambanya bertawabat ketika hambanya itu mohon ampun ketika hambanya itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi ketika kita itu istighfar ketika kita itu mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita sebenarnya ingin meraih cinta Allah subhanahu wa ta'ala di tahapan awal perbaikan diri kita jadi selama ini kehidupan kita bergelimbang dengan keburukan yang disitu mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala maka sangat penting bagi kita ketika melakukan perbaikan itu adalah kita menarik cinta Allah subhanahu wa ta'ala diantara cara menarik itu adalah dengan bertawabat sebagaimana hadis sebutkan oleh Rasulullah s.a.w. sesungguhnya Allah itu sangat senang dengan taubat hambanya itu lebih senang daripada seseorang yang kemudian diilustrasikan oleh Rasulullah s.a.w. seorang yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir dengan mengendari ontak disitu terletak segala perbekalannya makanannya minumannya dan seterusnya kemudian ontanya ini terlepas dan kabur sehingga dia tidak ada harapan lagi untuk hidupnya dia tidak tahu arah kemana dia harus menuju maka dengan segala putus asanya itu kemudian dia duduk di bawah satu pohon dan tertidur ketika bangun dari tidur ontai yang tadi lepas itu sudah ada di dekatnya karena begitu gembiranya orang tersebut mendapati semua perbekalannya harapannya kembali pulih jadi yang semula sudah putus asa kembali memiliki harapan untuk hidup sampai kemudian dia begitu gembira bersyukur kepada Allah sampai mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk padahal dia ingin mengatakan Allahumma anta rabbi wa ana abduk dia ingin mengatakan Ya Allah engkau rabku engkau Tuhanku dan aku hambamu tapi karena begitu gembiranya dia sampai salah lisannya itu mengatakan Allahumma anta abdi Ya Allah engkau adalah hambaku wa ana rabbuk dan aku adalah Tuhan jadi kesalahan lisan karena begitu gembiranya nah ketika kita ikin hijrah kita ingin melakukan perbaikan diri kita ingin sesuatu yang menyenangkan sesuatu yang menjadikan mendatangkan cinta Allah kemudian berikutnya adalah tahapan ilmu dan amal sebenarnya tiga tahapan ini bisa kita mulai dari ilmu dari dulu dan amal atau dari apapun itu bisa tetapi kita ingin lihat atau kita bahas satu persatu dimulai dari taubat kemudian kita lihat dari sisi ilmu Ibnu Qayyim rahimahullah mengulas satu pembahasan yang sangat indah dalam salah satu karya beliau tariqul hijratain wababu saadatain jadi ada satu karya yang sangat indah yang ditulis Ibnu Qayyim tariqul hijratain wababu saadatain dalam kitab ini Ibnu Qayyim yang mengatakan begini barang siapa yang ingin melakukan perjalanan menuju Allah barang siapa yang ingin melakukan perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala artinya diingin bertemu dengan Allah ingin berada dalam kebaikan hijrah kepada Allah dan Rasulnya hijrah sesuai dengan apa yang Allah inginkan sesuai dengan sunnah Rasulullah salallahu alaihi wasalam hijrah menuju yang lebih baik menuju riba Allah subhanahu wa ta'ala maka dia harus memenuhi dua hal ini harus menggunakan bekal dua bekal ini yang pertama adalah al-ilmu yang pertama adalah al-ilmu kemudian yang kedua adalah al-amal ini beliau sebutkan beliau ulas secara panjang lebar dalam kitab b-tariqul hijratain wababu saadatain kenapa dengan ilmu Ibnu Qayy menyebutkan bahwa ilmu ini dengan ilmu seseorang bisa melihat ilmu itu adalah cahaya dimana dengan ilmu seseorang itu bisa melihat mana jalan Allah mana jalan menuju kebenaran dan mana jalan yang tidak menuju pada kebenaran dengan ilmu seseorang bisa melihat apa yang ada di depannya dengan ilmu seseorang bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk dengan ilmu seseorang bisa memilih apa yang dia lakukan maka ketika seseorang itu dia hijrah memperbaiki diri jangan sampai kemudian ketika seseorang ada niat dalam dirinya untuk melakukan perbaikan diri tetapi kemudian dia tidak meningkatkan ilmu pengetahuannya kapasitasnya jadi dan ini yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ketika ayat yang pertama kali dan ini semangat dalam Islam ikhra' ketika ayat yang pertama kali itu adalah ikhra' fa'alam annahu la ilaha illallah ketahuilah sesungguhnya tidak ilah yang berhak disebabkan curi Allah kemudian para ulama juga mengatakan al-ilmu qabla'l amal ilmu terlebih dahulu baru kemudian amal nah ini satu ada satu persepsi atau satu cara pandang yang kemudian bisa kita katakan sedikit berlebihan ketika kita membahas tentang ilmu qabla'l amal al-ilmu qabla'l amal ilmu dulu baru amal jadi setiap muslim itu tentu bahwa tidak mungkin dia bisa menguasai semua ilmu itu dalam waktu yang sangat singkat bahkan tidak ada satu manusia pun yaitu yang menguasai semua jenis ilmu kalau kita baca sejarahnya para sahabat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam itu tidak semua sahabat itu menguasai dan mengetahui hadis yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam misalnya pernah suatu ketika sehingga saya itu adalah Abu Musa al-ashari datang kepada bertamu kepada Umar ibn al-Khattab kemudian Abu Musa ini mengucapkan assalamualaikum mengucapkan salam satu kali enggak ada jawaban dua kali enggak ada jawaban tiga kali enggak ada jawaban walau alam sebabnya tapi dalam riwayat itu dijelaskan bahwa sampai tiga kali tidak ada jawaban ucapan salam yang didengar oleh Abu Musa al-ashari kemudian Abu Musa al-ashari itu kemudian dia pulang baru kemudian setelah melangkah beberapa langkah Umar ibn al-Khattab membukakan pintu kemudian dia bertanya kenapa kau pulang karena Abu Musa menyebutkan kalau engkau mengucapkan salam berdasarkan hadis Nabi s.a.w. pesan Rasulullah s.a.w. kalau engkau salam tiga kali kemudian tidak ada yang menjawab maka pulanglah kemudian Umar mengatakan saya tidak pernah mendengar hadis ini dari mana kamu dapatkan akhirnya Umar ibn al-Khattab minta pembuktian kepada Abu Musa al-ashari bahwa benar Rasulullah s.a.w. mengatakan demikian setelah itu kemudian para sahabat diumulkan ditanyakan kepada para sahabat dan para sahabat mengatakan sahabat-sahabat yang kita bukan bahkan sahabat-sahabat yang tidak terkenal pun itu tahu bahwa Rasulullah s.a.w. berpesan demikian tapi dalam konteks hal ini Umar ibn al-Khattab di 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 kasus yang pertama atau di peristiwa sebelumnya itu tidak mengetahui bahwa Rasulullah s.a.w. pernah mengatakan hal ini artinya bahwa kita itu tidaklah atau ilmu yang kita miliki itu pasti ada kekurangan jadi semakin kita belajar maka semakin terasa bahwa kita ilmu yang kita miliki itu sedikit maka jangan sampai kemudian kita memiliki persepsi untuk beramal untuk mulai berbuat untuk menyampaikan untuk mengajak kepada orang lain menunggu bahwa semua ilmu yang kita miliki itu sempurna seakan-akan kita misalnya sudah S1, S2, S3 atau menjadi sudah menghatamkan kitab tertentu dan seterusnya jadi untuk mengajak mengajak itu cukup adalah kita tahu apa yang kita ajak kalau misalnya adalah kita sudah tahu bahwa kita untuk melaksanakan tata cara melaksanakan sholat secara benar kita fadilah sholat berjamaah dan seterusnya maka kita bisa mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan itu jadi ilmu itu adalah bekal jangan sampai kemudian ketika kita beramal tanpa ilmu karena banyak juga dalam banyak hal banyak kasus kita menemukan di lapangan perbuatan itu ketika dilakukan tanpa ilmu tanpa ilmu maka bisa berefek dengan fatal misalnya diantaranya ilmu tentang khilaf fuqaha dalam satu persoalan gitu misalnya memang dalam majlis ilmu kita tidak serta-merta menyampaikan khilaf para ulama di pembahasan bagi para pemula tetapi kita perlu juga menyampaikan kepada para masyarakat kepada masyarakat kepada umat muslim tentang perkara-perkara dimana ada perselisihan pendapat diantara ulama misalnya tentang keifiat meletakkan tangan ketika kita sholat setelah takbir itu dimana apakah di dada antara dada dan perut ataukah misalnya di perut dan seterusnya ini adalah perkara-perkara yang khilaf diantara ulama sehingga jangan sampai kemudian terjadi pengingkaran terhadap satu perkara yang sudah dikhilafkan terjadi perbedaan pandangan diantara ulama misalnya adalah ketika kita tahiyyat kapan kita menunjuk dan bagaimana cara kita menunjuk dengan jari telunjuk ini ketika kita ditahiyat apakah digerakkan atau tidak digerakkan ini adalah perkara yang khilaf diantara ulama maka disini perlu kita memahami bahwa dalam hal-hal tertentu kita perlu mengetahui mana perkara-perkara yang disepakati oleh para ulama dan mana perkara-perkara yang diperselisihkan diantara ulama sehingga jangan sampai kemudian terjadi pengingkaran perkara pengingkaran yang secara ekstrim terhadap perkara-perkara yang memang itu diikhilafkan oleh para nah disini peran para ustad atau peran dai yang menyampaikan ilmu maka perlu menjelaskan memang apabila terjadi perkara khilaf disampaikan kepada masyarakat bahwa perkara ini memang terjadi perbedaan diantara ulama sehingga jangan sampai ada diantara muslim melihat perkara khilaf perkara yang berselisihkan diantara ulama seperti pengingkaran terhadap zina perharap perkara minum khomer dan seterusnya jadi ilmu kemudian berikutnya adalah amal nah ilmu saja tanpa diiringi oleh amal karena sesungguhnya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang melahirkan amal apabila seseorang itu mengumpulkan ilmu jika kita lihat islam itu memerintahkan kita untuk belajar siapa yang melalui jalan menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan jalan yang di surga kemudian misalnya Allah angkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu kemudian juga Allah setelah perintahkan sebagian dari satu kaum itu untuk menuntut ilmu agar memberikan peringatan kepada kelompok yang lainnya nah sebenarnya jamaah sekali melakukan Allah setelah ilmu atau menuntut ilmu atau belajar mengkaji ilmu itu motivasinya bukanlah sekedar mengumpulkan informasi di dalam memori kita Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita belajar mengkaji ilmu belajar ilmu ujungnya adalah amal karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mendatangkan amal ilmu yang tidak mendatangkan amal itu justru akan memperberat audit dari Allah subhanahu wa ta'ala ada satu hadis Nabi SAW yang sangat masyur diruatkan oleh Imam Tirmidhi tidaklah bergeser kaki seorang hamba itu di hari kiamat sehingga dia itu diaudit ditanya tentang empat hal pertanyaan adalah umurnya dihabiskan untuk apa kemudian yang berikutnya adalah ilmunya sejauh mana dari ilmu yang dia dapatkan itu yang sudah diamalkan apakah dia sudah tahu tapi kemudian tidak dia amalkan apakah ini perkara yang haram kemudian dia langgar dan seterusnya kemudian juga ma'anmalihi min a'ina iktasabafahim ma'anfaqah hartanya dari mana dia dapatkan dan mana didistribusikan kemudian anjismihi tentang fisiknya tubuh dia yang awalnya itu kuat fisiknya itu bisa matanya bisa melihat telinga yang bisa mendengar dan seterusnya fisik yang dia miliki itu adalah fima ablah jadi menjadi kulitnya menjadi kerut dia gunakan untuk apa fisiknya itu jadi ini adalah hal-hal yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah jadi semakin banyak ilmu itu sebenarnya adalah semakin banyak tanggungjawab memang benar banyak ilmu adalah semakin peluang adalah amal peluang diangkat derajat disini Allah peluang masuk surga tetapi juga di sisi ilmu itu juga menjadi beban tanggungjawab dan ilmu itu itu sebenarnya adalah motivasi dan tujuannya ilmu adalah untuk amal jangan sampai kemudian kita menjadi seperti orang-orang yang lalu sebagaimana disebutkan Allah s.a.w. jangan sampai menjadi orang yang dimurkai karena dia tahu tapi tidak mengamankan ilmunya jangan sampai pula dia menjadi orang yang tersesat beramal melakukan modal semangat saja kemudian dia tidak menambah ilmunya karena ilmu ini sangat luas maka kita bisa karena ilmu Allah sangat luas janganlah sampai kemudian kita merasa puas dengan apa yang sudah kita dapatkan di saat yang sama jangan sampai kemudian kita semangat menuntut ilmu itu kemudian menjadi pembenaran bagi kita untuk tidak beramal karena beramal itu kita milik tanggungjawab untuk mengamalkan apa yang kita ketahui demikian jamaah sekalian oleh Allah subhanahu wa ta'ala tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan ketika kita ingin melakukan perbaikan terhadap diri kita kita mulai dengan evolusi diri karena dengan evolusi itu kita tahu dari mana kita memulai langkah kita sejauh mana keburukan-keburukan dan kebaikan yang sudah kita lakukan dan sejauh mana kita bisa dan mampu untuk memperbaiki diri kita ke depan kita melakukan perbaikan dengan istighfar evolusi diri karena sesungguhnya taubat dan istighfar itu bukan hanya lantunan dalam lisan tapi juga diri evolusi diri sejauh mana fisik ini kita gunakan untuk tidak taat sejauh mana nikmat ini kita gunakan untuk tidak bersyukur kepada Allah dan seterusnya berikutnya kita tambah ilmu kita bekal apa yang bisa kita gunakan ilmu-ilmu apa saja yang perlu kita miliki agar kita menjadi pribadi yang lebih baik selanjutnya ilmu yang sudah kita dapatkan kita amalkan bukan hanya sebenar koleksi dalam memori kita mudah-mudahan Allah sangatlah memberikan taufik memudahkan langkah kita untuk melakukan pribadi diri kita dan orang-orang sekitar kita keluarga kita anak-anak keturunan kita mudah-mudahan Allah sangatlah kelap mengumpulkan kita bersama dengan Rasulullah SAW Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati